Kepada kaum milenial, itu adalah perhatian dari Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga dan NUI secara umum. Karena kita banyak komisi dan banyak lembaga dan badan mengenai generasi baru milenial ini, kita tentu peduli dari segi akhlaknya, dari segi literasi media, supaya juga jangan terjerumus pada hal-hal yang sudah diinginkan. Kemudian peduli pengembangan potensi mereka, mengembangkan wawasan, bisa jadi mereka adalah, kita latih ya, atau memang ada program untuk remaja, kita latih untuk menjadi duta-duta bagi misalnya gerakan untuk sosialisasi pendewasaan usia dini. Itu dilakukan oleh kaum milenial juga. Mereka banyak diantara mereka yang sadar dan memahami perannya di dalam masyarakat. Ada pun yang tidak peduli, nah itulah yang kita rangkul juga dalam berbagai program. Dari sini kita juga memberikan wawasan kepada para guru, guru madrasah, guru sekolah, guru pesantren. Untuk masalah-masalah generasi muda ini semuanya bisa didiskusikan, bisa diberi solusi, dan untuk menghadapi tantangan zaman yang begini banyak harus siap. Misalnya tentang penggunaan gadget yang tidak perlu, yang berlebihan. Kemudian kecenderungan generasi muda juga untuk tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Untuk etos belajarnya pun melemah di masa pandemi ini. Maka kita membangkitkan suasana itu agar etos belajar jadi kuat kembali. Nanti dampaknya adalah etos kerja juga meningkat. KMI kali ini kita ingin menegaskan peran perempuan. Berapa? Lebih 60 ormas ya? Ya, sekarang lebih banyak. 60 ormas bergabung di sini. Pimpinannya dan juga peserta atau anggotanya juga hadir, pimpinan semua. Maka ini kita harapkan bisa menyampaikan pesan-pesan dari KMI ini ke organisasi masing-masing, ke wilayahnya masing-masing. Dengan demikian pesan kebaikan dari kita sampai ke semua orang. Bunda, ini terkait dengan diwujukannya Undang-Undang Keperasan Sekurang. Pembahasan masalah itu ya tentang sebenarnya karena tekanan ekonomi, tekanan sosial budaya, ada kesenjangan sana-sini, maka kekerasan kelihatan dan juga peran media yang menyiarkan. Padahal mestinya ya, hal itu tidak perlu disiarkan, tetapi diberi solusi. Misalnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah ada penanganan satu pintu. Mulai dari penanganan korban, mulai dari rumah sakit atau klinik, kemudian polisi, kemudian juga pihak yang advokasi, itu semuanya sudah ada satu pintu. Jadi kadang media juga ya yang menggembar-gemburkan sehingga terkesan bahwa tidak ada penanganan atau terlalu banyak kekerasan seksual di Indonesia sehingga sepertinya kita tidak peduli. Majlis Ulama Indonesia sangat peduli. Tentu Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga juga demikian. Kalau ada kabar kekerasan, ya tentu kita harus peduli. Kemarin seperti berita yang di pesantren, ya itu tentu kita sudah bahas dan juga sudah menyampaikan rekomendasi penanganan. Setelah itu ada pihak yang berwajib yang melanjutkan. Tidak usah dibicarakan terus-menerus.